Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Belawrote. Bertemu lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dalam kegiatan sosialisasi peraturan KPU tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, anggota KPU Republik Indonesia Idam Holik mengatakan PKPU nomor 4 tahun 2022 telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan bawah slu yang terbit pada tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan pendaftaran serta verifikasi partai politik. Komisi Pemilihan Umum menggelar kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta. Peraturan KPU diharapkan dapat menjadi payuh hukum sebagai panduan dalam proses pendaftaran partai politik yang dimulai pada Agustus mendatang sehingga pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Anggota KPU Republik Indonesia Idam Holik menyampaikan bahwa PKPU nomor 4 tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah hal termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi serta putusan bawah slu yang terbit pada tahun 2017. Sebelumnya bawah slu pernah memberikan putusan berkenaan dengan pelanggaran administrasi dengan sembilan putusan pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran part pol pada 2017 silam. Oleh karena itu yang menjadi putusan rekomendasi bawah slu, kini KPU sempurnakan dalam PKPU. Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPU juga menyampaikan tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 yang akan dimulai pada 1 Agustus 2022 dan berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Seluruh Indonesia pernah menunjukkan putusan berkaitan dengan pelanggaran administrasi dengan nomor 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 010. Jadi ada sembilan putusan pelanggaran administrasi yang terjadi pada waktu pendaftaran partai politik di bulan September 2017. Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Kampus UKM 2022. Pembukaan dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Kecil dan Meningah, Handung Harimbar Rahman, dalam acara pembukaan Studium General Pengembangan SDM UKM Go Standard, Go Digital dan Go Export. Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Kampus UKM 2022 dalam acara pembukaan kuliah umum Pengembangan SDM UKM Go Standard, Go Digital dan Go Export. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Meningah, Handung Harimbar Rahman, mengapresiasi Kampus UKM yang merupakan sarana metode pengembangan ilmu, kreativitas dan inovasi bagi para pelaku UKM di Indonesia. Melalui Kampus UKM diharapkan menjadi bagian penting dalam merealisasikan target, yakni meningkatkan kontribusi UKM terhadap ekspor non-miga sebesar 15,7% pada tahun 2021 dan 17% pada 2024, meningkatkan implementasi kemitraan strategis UKM masuk ke dalam rantai pasok sebesar 60% pada 2021, menjadi 75% pada 2024 proyeksi nilai transaksi e-commerce pada 2022 mencapai Rp 526 triliun. Kemudian pada tahun 2024, 30 juta UMKM diharapkan masuk ke dalam ekosistem digital setidaknya sekitar Rp 19 juta atau 63,3%. Berdasarkan data IDEA pada bulan Mei 2022 dan hasil rekap kutalasi internal Kemenkop UKM Juni 2022. Untuk itu, saya minta kepada para pemateri, fasilitator, dapat mendampingi, memberikan konsultasi kepada para peserta dalam menemukan solusi terhadap permasalahan usahanya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pelaku UKM untuk bergabung dalam wadah kampus UKM, yaitu sebuah sarana pembelajaran interaktif dalam mengupgrade kemampuan dan kompetensi untuk mewujudkan UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menyatakan Stadium General Pengembangan SDM UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export resmi dibuka. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah meluncurkan pelatihan Data Science for Kids di ISBSD Tanggrang. Dengan program Data Science sejak usia dini, diharapkan para pelajar mampu memiliki kecakapan digital di era industri 4.0 dan menjadi bagian penting kemajuan bangsa Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan sebanyak 50.000 orang data saintis untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia. Pelatihan data saintis ini menyediakan modul berbahasa Indonesia yang disusun oleh para praktisi data profesional. Pembelajaran di data saintis menggunakan metode Learning by Doing dengan fitur Live Code Editor di mana peserta dapat akses materi dengan mudah tanpa perlu instalasi software tambahan. Kepala Badan Penelitian dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hari Budiarto, melalui tematik Akademi Program Digital Talent Scholarship mengatakan akan melatih talenta sejak dini atau pelajar sekolah dasar. Kebalit Bank SDM, Hari Budiarto menjelaskan. Setelah pembukaan peluncuran pelatihan tersebut, 120 peserta akan dibagi dalam 3 kelas untuk didampingi masing-masing guru. Para siswa akan dikenalkan materi-materi dasar tentang data saintis yang dapat langsung dipraktikan. Science 4Kid ini adalah satu bagian dari kita untuk bisa menyediakan sebanyak 50 ribu data saintis di seluruh Indonesia. Maka kita melakukan dari berbagai tingkat. Mulai tingkat dasar, yaitu tingkat anak-anak, kemudian tingkat menengah, sampai tingkat advance. Kemudian data saintis untuk anak-anak ini memang bertujuan untuk kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau pengetahuan tentang data saintis ini dari usia dini. Jadi kita sasar anak-anak ini supaya mereka mendapatkan beberapa hal tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital khususnya untuk data saintis. Sebagai bentuk keseriusan BNPT dalam menanggulangi terorisme, BNPT menerapkan kerjasama multi pihak yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, media, serta akademisi. Lewat program deradikalisasi berbasis kesejahteraan, para mantan arah pidana terorisme didorong menjadi petani kopi di kawasan terpadu Nusantara, Temanggung, Jawa Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Ralfi Amar meresmikan kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah. Kawasan terpadu Nusantara ini berada di lereng Gunung Sindoro, kawasan Sidempul di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebelumnya kawasan terpadu Nusantara juga telah diresmikan di wilayah Turan, Jawa Timur, Sumbawa, MTB, dan KTN Garut, Jawa Barat. Terkait kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Boy Ralfi mengatakan, lokasi tersebut menjadi pilihan atas dasar mengedepankan tiga konsep yakni edukasi, ekonomi, dan pariwisata. Ini karena memang di sini adalah kawasan kebun kopi yang telah maju dan memiliki nama, maka kita sesuaikan. Kita berharap mitra kami, mitra BNPT, mitra deda regalisasi akan menjadi petani kopi yang hebat, tangguh, sebagaimana sama-sama yang telah kita lihat di lingkungan masyarakat Desa Bansari. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvik Hasnur Kolbi, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung BNPT dari hulu hingga hilir. Tentang mendukung sampai kehilirisasi. Produk jadi, seperti apa, industri-nya dengan kementerian yang lain, dengan pihak swasta yang lain, kita coba sinergikan. Senada dengan Wakil Menteri Pertanian, Bambang Supriyanto, selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, mengatakan, akan terus berkomitmen untuk bersinergi dalam program kerja antar kementerian lembaga, khususnya BNPT. Jika akan terus berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja terintegrasi antar kementerian dan lembaga khususnya dengan BNPT, tidak lain untuk tujuan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pemirsa, saya Jidakam. Saya akan kembali dengan informasi lainnya, sesaat lagi tetap di Kominfo Newsroom. Terima kasih.